Halo anak-anak, apa kabarnya semua? Jumpa lagi bersama Bapak Muhammad Fajri dalam video pembelajaran IPA kelas 7. Nah, pada video kali ini, kita lanjutkan materi tentang klasifikasi mahluk hidup. Langsung saja ya, kita mulai. Untuk mempelajari mahluk hidup yang sangat banyak jenisnya, para ahli juga melakukan penggolongan atau klasifikasi. Nah, klasifikasi mahluk hidup dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Nah, di dalam perkembangan ilmu IPA, dasar yang digunakan dalam melakukan klasifikasi mahluk hidup itu bertambah kompleks. Selain berdasarkan persamaan dan perbedaan tadi, klasifikasi juga berdasarkan persamaan dan perbedaan anatomi susunan alat-alat tubuh bagian dalam dan juga tingkah lakunya. Lanjut, klasifikasi mahluk hidup dipelajari dalam cabang biologi yang disebut taksonomi. Selain untuk mempermudah dalam mempelajari mahluk hidup, klasifikasi juga bertujuan untuk mengetahui manfaat masing-masing jenis mahluk hidup bagi manusia. Mengetahui adanya saling ketergantungan antara mahluk hidup yang satu dengan mahluk hidup lainnya. Kemudian, mengetahui hubungan kekerabatan antara berbagai jenis mahluk hidup. Lanjut, tokoh yang pertama kali mengelompokkan mahluk hidup secara sistematis adalah dari bangsa Yunani. Dia bernama Aristoteles. Aristoteles membagi mahluk hidup menjadi tumbuhan, hewan, dan manusia. Klasifikasi mahluk hidup secara sederhana dapat dilakukan berdasarkan persamaan habitat atau tempat tinggal, kemudian jenis makanannya atau manfaatnya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi karnivora, herbivora, dan omnivora. Tentu kalian sudah kenal dengan istilah-istilah ini. Karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya harimau, singa, dan serigala. Kemudian, untuk herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, misalkan kambing, rusa, sapi, dan sebagainya. Lanjut, omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Jadi, pemakan segalanya, misalkan ayam, tikus, atau orang hutan. Nah, itu tadi berdasarkan jenis makanannya. Kemudian, ada pula pengelompokan berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi serofit, hidrofit, dan higrofit. Nah, tentu kalian juga pernah mendengar istilah ini. Kita jelaskan satu persatu ya. Serofit adalah tumbuhan yang berhabitat di lingkungan yang sangat kering. Misalnya, kaktus. Lanjut, hidrofit adalah tumbuhan yang berhabitat di lingkungan air. Misalkan, teratai dan enceng gondok. Lanjut, hidrofit adalah tumbuhan yang berhabitat di lingkungan yang lembab. Contohnya, lumut atau tumbuhan paku. Berdasarkan manfaatnya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi kelompok tumbuhan sandang, pangan, dan juga obat-obatan. Sampai sini jelas ya. Oke, kita lanjut ke klasifikasi menurut seorang ahli yang bernama Karolus Linaeus. Nah, Karolus Linaeus, dia ini berasal dari Sweden dan dijuluki sebagai bapak taksonomi. Kenapa begitu? Dia mempunyai kelebihan karena memperhatikan urutan atau tingkatan kelompok makhluk hidup yang biasa disebut dengan takson. Jadi, tingkatan takson mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Dapat kalian lihat di tabel berikut ini ya. Nah, bisa kalian lihat untuk animalia atau hewan, dari yang paling tinggi ke yang terendah ada kingdom, film, klasis, ordo, famalia, genus, dan spesies. Untuk tumbuhan sendiri atau pelantai, itu yang paling tinggi ada regnum, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan paling kecil adalah spesies. Nah, jasa Karolus Linaeus yang tidak kalah penting adalah penemuannya dalam sistem pemberian nama makhluk hidup yang dikenal dengan nama binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Nah, ini cara menuliskan nama-nama ilmiah untuk makhluk hidup. Jadi, biasa disebut dengan binomial nomenklatur ya. Secara singkat, aturan pemberian nama makhluk hidup menurut tata nama ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama spesies terdiri dari dua suku kata. Kemudian yang kedua, kata pertama menunjukkan nama genus yang diawali dengan huruf besar atau kapital. Sama seperti kalian menulis nama manusia ya. Jadi, harus menggunakan huruf kapital terlebih dahulu. Kemudian syarat yang ketiga adalah kata kedua menunjukkan nama spesies yang diawali dengan huruf kecil. Jadi, huruf besar tadi cuma digunakan di awal nama atau di kata pertama. Kemudian dilanjutkan dengan huruf kecil semua. Lanjut, yang keempat, penulisan nama jenis dan nama amarga ditulis miring atau di garis bawahi perkata. Jadi, kalau menulis nama latin dari makhluk hidup itu bisa ditulis dengan cetak miring ataupun bisa di garis bawahi perkata. Ini contohnya, Bapak kasih contoh misalkan untuk nama ilmiah dari tomat. Kemudian aturan yang kelima adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa latin. Jadi, nama ilmiah itu untuk makhluk hidup semuanya memakai bahasa latin. Cukup jelas ya untuk tata cara penulisan tata nama ganda. Oke, Bapak Kira sampai disini dulu pembelajaran pada video kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!